Libur Natal dan Tahun Baru 2024 sudah usai. Sejumlah pakar epidemi memperingatkan Indonesia masih dihadapkan pada resiko kesehatan akibat COVID-19. Meski tingkat kematian akibat virus ini sudah jauh menurun, resiko penularan COVID-19 di masa depan tidak berkurang. Pengelola Bandar Internasional Juanda, Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur misalnya, sempat mencatatkan lonjakan penumpang di angka 50 ribu orang perharinya. Kondisi yang sama terjadi pula di Stasiun Gubeng, Surabaya. Lonjakan penumpang melebih 50% dari jumlah di hari-hari reguler. Manajemen Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 melaporkan jumlah penumpang tertinggi mencapai 24 ribu orang perhari. Tempat hiburan apalagi? Penuh sesak masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur panjang mereka di penghujung tahun. Oke, liburan sudah. Kini, sejumlah pakar memprediksi penularan COVID-19 meningkat. Mungkin kita menganggap COVID-19 tak lagi berbahaya karena angka kesakitan dan kematian sudah menurun. Namun, menurut epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman memiliki pandangan berbeda. Untuk diingat, reseptor penerima dari virus atau menempelnya virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini di tubuh itu beragam. Dari mulai saluran pernafasan itu sendiri, paru sampai juga jantung, saluran cana, bahkan otak. Dan ini yang saat ini berpotensi menjadi masalah. Banyak kasus-kasus kematian dini, mendadak yang juga karena terganggunya atau terjadinya masalah di misalnya kardiovaskulernya. Nah, ini yang antara lain dikhawatirkan dalam konteks infeksi berulang dari COVID-19. Penularan berulang bisa menyebabkan long COVID atau dampak buruk bagi kualitas kesehatan di masa depan. Selain itu, bahaya lain dihadapi kelompok rentan, yakni lansia dan penderita dengan penyakit komorbid. Kasus kematian COVID yang dilaporkan saat ini, hampir semua dialami kelompok rentan ini. Diki menegaskan, masyarakat dan pemerintah tidak boleh meremehkan virus COVID-19 yang terus bermutasi. Kondisi ini dikonfirmasi Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Dr. Mahian Jibril, yang mengungkapkan rata-rata pasien COVID yang dirawat selama sepekan terakhir adalah lansia dan memiliki komorbid. Data satu pekan terakhir ada sekitar 200 pasien COVID yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Jawa Timur. Keterisian ruang isolasi rumah sakit pun masih relatif rendah, yaitu 1,18 persen saja. Jadi rata-rata ini ya, pasien-pasien yang sekarang kita rawat di rumah sakitnya ini biasanya, masuknya awalnya bukan karena keluhan kayak zaman dulu COVID ya, kalau dulu kan karena keluhan COVID yang dominan. Sekarang biasanya penyakit komorbidnya yang dominan. Biasanya ada yang pasiennya awalnya masuk dengan penyakit jantung, tapi setelah diperiksa lebih lengkap, oh ternyata karena dia ada COVID-nya nih, karena COVID-nya dia akan muncul ya, akhirnya penyakit jantungnya jadi tambuh. Sejumlah kalangan mengingatkan jumlah kasus COVID-19 yang saat ini dirilis pemerintah tidaklah sepenuhnya menggabarkan kondisi penularan yang sesungguhnya. Digi Budiman menyebut, kapasitas testing dan tracing di Indonesia jauh dari kata ideal. Kebanyakan dari pasien yang terdeteksi COVID, kebanyakan adalah hasil pengecekan rumah sakit karena seseorang sebelumnya mengeluh sakit dan bukan dari pencarian di lapangan. Mifta Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.